Pendekar Latah Jelit 45. Keruan mencelos hati Siao Goh Kian Kun, lekas kipasnya terputar balik, dengan memapak dan menabas serta mengiris, seketika dia rasakan Koan Gohan Haut di telapak tangannya bergetar, namun badannya sedikit pun tak bergeming sebaliknya Kong Sun Ki tidak bisa berdiri tegaki dia tergetar minggir ke samping. Hasil gebrak pertama ini benar amat di luar dugaan Kong Sun Ki, keruan tersirap darahnya. Maklumlah betapa lihai pukulan beracun Kong Sun Ki, dengan bekal kepandayan silat Siao Goh Kian Kun, asal tidak langsung bentrok atau tersentuh dengan pukulan orang, dirinya tidak kurang suatu apa, oleh karena itu di dalam hal iwekang Kong Sun Ki harus lebih lunggul dari lawan baru bisa mengembangkan pukulan lurus dan sesat. Kong Sun Ki yakin dia pasti dapat mengalahkan Siao Goh Kian Kun, tak nyana sesudah gebrakan pertama, baru dia sadar keadaan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Bagus, seru Kong Sun Ki. Ingin aku tahu berapa pukulanku yang kuat kau hadapi, segera dia putar badan menubruk maju pula, kali ini dia. Lontarkan dua telapak tangannya sekaligus menggunakan Hoa. Hiatu dan Ho Kut Chiang, serangannya lebih ganas, telengas dan beringas. Walau sudah kerahkan hawa murninya, tak urung setelah sedikit menyedot bawa mis pukulan beracun Kong Sun Ki Siao Goh Kian Kun rasakan kepala pening dan mual. Sudah tentu Siao Goh Kian Kun pantang dirinya tersentuh oleh pukulan orang, namun dia tetap gunakan care semula, yaitu pinjam tenaga memunahkan kekuatan namun demikian tak mungkin dia sekaligus punahkan kekuatan dua macam pukulan dasyat musuh. Hebat memang kepandaian Siao Goh Kian Kun, di dalam keadaan gawat itu, mendadak dia tertawa panjang, bukan saja tidak gugup menghadapi saat kritis, malah dia lontarkan serangan balasan yang amat berbahaya untuk mempertahankan diri. Kedua telapak tangan Kong Sun Ki bergerak membundar telapak tangan kanan memukul turun lebih dulu, tidak berkelit dan tidak mundur Siao Goh Kian Kun lempit kipasnya menutup Loh Kiong Hiat di telapak tangan orang, ini ilmu tutup tiada taranya ajaran Li Ugo An Cong, kalau sasarannya kena tertutup. Untuk umpama, pukulan telapak tangan kiri Kong Sun Ki mengenai Siao Goh Kian Kun pun tidak akan membawa pengaruh yang fatal karena Iwakang sendiri sudah punah dan ilmu pun lenyap. Tujuan Kong Sun Ki mempelajari kedua ilmu beracun keluarga siang adalah untuk menjagoi dan bersi maharaja di bulim, sudah tentu dia tidak sedih adu jiwa dan gugur bersama Siao Goh Kian Kun. Sebat sekali dari pukulan telapak tangan ia rubah menjadi selentikan, kreng dia jentik minggir. Kipas Siao Goh Kian Kun sehingga pukulan telapak tangannya pun mengenai tempat kosong. Gebrak selanjutnya Siao Goh Kian Kun gunakan kegesitan dan kelincahan gerak-geriknya merangsak musuh di dalam jarak tertentu, kipasnya tiba terkembang mendadak terlempit, kadang digunakan sebagai inggau hingklam, tahu digunakan sebagai potlot baja peranti menutuk hiato, jurus serangannya berubah tidak menentu rumit sekali. Sementara Kong Sun Ki lancarkan kedua macam ilmu berbisa yang dilandasi Tai Yen Patsa menggempurnya dengan seru, kedua pihak sama boyong keahlian sendiri, setanding sama kuat, seru sekali pertempuran ini. Sementara itu Hong Lei Moli sedang sibuk menolong San San, ada tujuh buah hiatu San San yang tertutup oleh Jiong Ji Hoat Kong Sun Ki, untuk membebaskan ketujuh hiatu ini terlalu makan waktu juga menguras tenaga saking sibuk dan keripuhan Hong Lei Moli sampai mandi keringat, dengan susah payah akhirnya dia berhasil juga melancarkan semua nadi dan jalan darah San San yang tersumbat namun setengah sulutan dupa sudah berselang. Begitu bisa bersuara San San segera bersuara. Liu Cici apa kau tidak tega membunuh Kong Sun Ki sayang kepandaianku tidak becus, kalau tidak ki aku takkan berpeluk tangan. Bukan tidak tega, soalnya aku harus menepati janji, aku dilarang melampai kapel ini untuk membantu Hoa Kok Heng. Tad kala itu, Kong Sun Ki dan Si Ogo Kian Kun sudah bergebrak ratusan jurus semakin tempur semakin sengit, karena harus kerahkan hawa murni melawan hawa beracun Si Ogo Kian Kun harus memeras keringat dan tenaga lebih banyak ilama-kelamaan kepalanya sudah mengeluarkan uap putih. Setelah bertempur selama ini, Kong Sun Ki sendiri pun semakin gelisai semula di akhirat dalam setengah sulutan dupa dirinya pasti sudah membereskan lawannya, tak nyana setelah sekian lamanya, keadaan masih tetap setanding. Tad kala itu hiatusan-san sudah bebas keadaan sudah normal, Hang Lei Moli sudah bisa memburu datang untuk mengeroyoknya, dasar manusia yang tidak se-ia dengan kata dan perbuatannya, sudah tentu Kong Sun Ki menilai Hang Lei Moli sama rendah dan hina seperti dirinya kuatir orang datang mengerubut dirinya, terpaksa diakerahkan setaker tenaganya berharap dalam waktu singkat merobohkan Si Ogo Kian Kun. Di lain pihak Si Ogo Kian Kun sendiri pun bukan main kagetnya, untuk menghadapi pukulan beracun Kong Sun Ki dia harus bersenjata kipas, kipas ini terbuat dari besi murni, biasanya dingin, kini rasanya panas seperti dibakar di atas tungku, Si Ogo Kian Kun insaf bila pertempuran berkepanjangan, bukan mustahil membawa akibat yang membahayakan bagi dirinya, maka dia pun pergencar serangannya. Di saat kedua pihak sama pergencar serangan berlomba merobohkan lawan dengan serang lebih sengit, tiba terdengar derap lari kuda mendatangi di bawah gunung, seorang gadis menunggang kuda lewat jalan raya di bawah gunung. Waktu Hang Lei Moli angkat kepala memandang ke bawah sungguh kaget dan girang hatinya, kiranya gadis penunggang kuda ini bukan lain adalah Siang Cheng Hang yang dicarinya. Kiranya Siang Cheng Hang mengejar kemari untuk menangkap Bing Chow? Mendengar suara pertempuran di puncak gunung, Siang Cheng Hang segera tarik kendali waktu dia angkat kepala melihat Kong Sun Ki, keruan naik hitam dan peratnya. Kau keparat jahat ini berani mencelakai orang, aku takkan peluk tangan melihat kau bunuh orang menggunakan ajaran silat keluarga ku. Lekas Hang Lei Moli tarik suara berteriak, Nona Siang, lekas kemari saja. Setelah tiba di pengkolan gunung baru Siang Cheng Hang melihat Hang Lei Moli yang menonton pertempuran dari dalam kapel, sudah tentu di akhiran dan tak mengerti tanyanya. Kau melihat Bing Chow tidak? Hang Lei Moli memberitahu, Bing Chow sudah dibunuh Kong Sun Ki. Eh Cheng Hang, kemana kau jangan ke atas, lekas kemari. Siang Cheng Hang tidak mau dengar panggilan Hang Lei Moli, segera dia ke perak kudanya maju lebih lanjut. Kong Sun Ki gelap menyambut kedatangannya. Adik iparku kau harus berterima kasih kepadaku. Bukankah kau menyesal kawin dengan Bing Chow? Ku bunuh dia. Kau menepati citamu. Ha ha ha, sekuntum kembang mekar masa tertancap digundukan tahi kebau, mulut bicara namun gerak gerit kaki tangannya tidak menjadi kendor, dengan gencar dia tetap menyerang Xiao Go Tian Kun. Setelah jarak lebih dekat Siang Cheng Hang tiba berteriak, menunjukkan bun putar ke Xiao We tutuk hiat-hing-hiatnya. Ai, saya yang tidak kena ulangi, lekas rebut kedudukan Chow We Li tutuk ih kha-hi-hiat. Nah itu benar, hiat-hi-hiat dan ih kha-hi-hiat adalah dua titik kelemahannya, serang terus kedua titik kelemahannya, serang, hantam. Siang Cheng Hang sendiri memang tidak meyakinkan kedua ilmu berbisa ajaran ayahnya, namun dia tahu betul juga seluk-beluk dan intisarinya. Dari pertempuran yang sedang berlangsung dia dapat berkesimpulan bahwa latihan Kong Sun Ki dalam iwekang ajaran ciptaan ayahnya masih kurang setengah saja untuk mencapai kesempurnaan maka kedua ilmu beracun ini masih mempunyai ciri kelemahan yang bisa digempur, asal seorang lawan yang setanding dengan iwekang yang tinggi bisa menutup kedua hiat-hiat kelemahannya dengan Jiong Jio Hoat, jiwanya pasti melayang kalau tidak luka parah. Namun betapa lihai kepandayan Kong Sun Ki untuk menutup kedua hiat-hiat ini Sio Goh Kian Kun harus benar memeras keringat. Tapi setelah tahu titik kelemahan musuh serangan Sio Goh Kian Kun memang dipusatkan pada kedua sasaran ini, sehingga dari pihak terdesak berbalik dia bisa mendesak lawan. Keruan baikkan kepala gusar Kong Sun Ki, dengan kedatangan Sieng Cheng Hang dia insaf dirinya bisa celaka kalau bertempur terlalu iyama, tiba timbul maksud jahatnya, kebetulan Sio Goh Kian Kun sedang memutar ujung kipasnya dengan Jiong Jio Hoat menutup ihk-hiat di bawah ketiak Kong Sun Ki, dengan gaya menekuk pinggang menancapkan dahan pohon tiba Kong Sun Ki ulur tangan mencengkram tepat mengenai ujung kipas Sio Goh Kian Kun, sebat sekali telapak tangan kiri ikut menepuk turun Sio Goh Kian Kun dipaksa menangkis dengan pukulan telapak tangan pula secara kekerasan yang kedua tangan beradu dengan dasyatnya. Jurus permainan Kong Sun Ki ini dilakukan dengan menyerempet bahaya, maklumlah Loe Kiong Hai di pusat telapak tangannya meski bukan titik kelemahan yang mematikan jiwanya, namun hiatu ini merupakan kunci yang penting juga bagi mempertahankan kedua ilmu beracunnya itu, di saat Kong Sun Ki menangkap ujung kipas, kebetulan Sio Goh Kian Kun mendorongnya ke depan dan telap menutup Loe Kiong hiatnya ini. Berbareng aduk pukulan pula, sudah tentu kedua pihak samap terkuras hawa murni dan cidra. Tapi karena Kong Sun Ki menggunakan pukulan beracun, maka Sio Goh Kian Kun terluka lebih parahi malah segera diahrus kerahkan hawa murni untuk mencegah supaya racun tidak menjalar ke seluruh badan terutama jangan sampai merembes ke jantung. Maka terdengar suara tengkipas Sio Goh Kian Kun jatuh sekali jejak kaki badan melambung lompat bersalto ke belakang beberapa tombak jauhnya, Kong Sun Ki malah mengerung seperti singa ketaton lekas dia putar badan melarikan diri. Sudah tentu bukan kepalang kaget Hang Le Moli, tanpa hiraukan janji segala segera dia lari ke atas memberi pertolongan kepada Sio Goh Kian Kun. Tapi maksud Kong Sun Ki bukan hanya melarikan diri saja, namun dia lari menuju ke arah Xiang Cheng Hong, tak terbilang kaget Xiang Cheng Hong, lekas dia putar kuda dan keperak melarikan diri, sekenanya Kong Sun Ki meraih sebutir batu di jantiknya mengincar kaki kuda-kuda itu meringkik kesakitan terus menekuk keempat kakinya kuda Xiang Cheng Hong ini tunggangan pilihan yang lari seribuli seharinya, bahwa dia berani maju mendekat karena mengandal kekuatan kudanya ini, sewaktu bisa saja melarikan diri. Tak nyana setelah berani menggunakan kerali cik dan berbahaya melukai Sio Goh Kian Kun Kong Sun Ki putar balik mengejar dirinya sedikit lina, kudanya tertimpu keroboh. Cepat sekali dengan beberapa kali lompatan dari atas ke bawah laksana panah tahu Kong Sun Ki sudah meluncur tiba di depan Xiang Cheng Hong, baru Xiang Cheng Hong lompat. Berdiri dan hendak lari, namun sudah terlambat sekali raih dan tangkap Kong Sun Ki jinjing badan orang, meski hawa murni terkuras, namun kepandaian sejati Kong Sun Ki masih jauh lebih unggul dari Xiang Cheng Hong. Ternyata selentikan batu Kong Sun Ki menggunakan tenaga yang diperhitungkan kuda itu hanya kesemutan sebentar pada ruas tulangnya, kini sudah berdiri tegak dan bergerak bebas pula tanpa terluka sedikitpun. Dengan mencangklong Xiang Cheng Hong, Kong Sun Ki lantas cempiak ke punggung kuda, sekali tepuk pantat kuda terus menerjang ke bawah bagai terbang. Kalau Hang Lei Moli hendak mengejar pun sudah terlambat. Baru saja Hang Lei Moli tiba di samping Sio Goh Kian Kun Sementara Xiang Cheng Hong kena ditangkap Kong Sun Ki, keduanya sama kaget dan beradu pandang dengan melongo. Liu Jing Ye Au, terdengar gelak tawa Kong Sun Ki yang berseru dari kejauhan. Hoa Kok Ham kalian mempelajari ilmu silat bapaku memangnya bisa membekuk aku? Hehehe, jangan kalian mimpi di siang hari bolong selama gunung menghijau dan air mengalir, Kelab kita masih ada kesempatan bertemu, lain waktu kalian boleh maju bersama akan kutunjukkan kelihayanku. Karena berhasil menawan Xiang Cheng Hong, betapa riang hati Kong Sun Ki. Dia yakin dengan menawan Xiang Cheng Hong, latihan ilmunya pasti akan mencapai kesempurnaannya, jikalau ilmu silatnya sudah nomor satu di seluruh jagad, siapa pula yang harus ditakuti? Karena girangnya sepanjang jalan dia bergelak tawa menggila. Gelak tawa Kong Sun Ki masih bergema di tanah pegunungan, sementara bayangannya sudah tidak kelihatan. Xiao Go Tian pun berkata dengan gemes. Pukulan beracun keparat ini memang lihai. Ye au mo'ai, kau selalu membawa jarum mas lekaslah kau tusuk berlubang ujung jariku. Jari tengah tangan kiri Xiao Go Tian pun membengkak hitam sebesar lobak. Ternyata dengan iwekang tingkat tinggi diadesak racun ke ujung jarinya, dengan jarum emasnya lekas Hang Lei Moli menusuknya dan meneteslah darah hitam kental. Sementara itu keadaan San San sudah pulih seperti sedia kala, segera bertiga pulang ke rumah San San. Jenazah Bing Chao masih menggeletak mengingat di bawah ancaman Kong Sun Ki orang masih tetap tidak tega mencelakai dirinya, terhibur juga hati San San. Betapapun orang adalah teman bermain sejak kecil, maka di belakang taman dia menggali liang lahat dengan bantuan Hang Lei Moli dan Xiao Go Tian kun. Jenazah Bing Chao dikubur ala kadarnya. Setelah kerja berat semalam Sun Tuki hari pun sudah terang tanah, kata Hang Lei Moli sambil menyiapkan sarapan pagi. Kali ini kami sedikit kena dirugikan, namun pesan Hui Shok Sinit terhitung sudah kulaksanakan. Hahka sudah bertemu dengan guruku? Beliau ada pesan apa tanya San San Hui Shok Sinit tidak akan memungutmu sebagai muridnya, dia suruh aku membujukmu kembali preman saja. Setelah tahu gurunya sudah punya tempat tinggal liang tetup, lega juga hati San San katanya. Terima kasih bahwa guru masih ingat pada diriku, tapi aku memang sudah preman. Memangnya, semula aku kira harus putar lidah untuk memujukmu adik San San, soal apa sih yang membuat gairah hidupmu bangkit kembali? Merah muka San San, sesaat kemudian baru dah menjawab, Bincu hamba memang ingin melaporkan sesuatu hal tiba dia merubah panggilan seperti waktu di pangkalan. Setiap dia melaporkan sesuatu persoalan. Kau suka jadi perampok perempuan pula mengikuti jedaku? Bagus sekali, namun di sini bukan di pangkalan, jangan gunakan tata tertib itu. Tetap kau memanggilku Cici, ada urusan apa yang hendak kau sampaikan kepadaku? Soal ini harus dibicarakan mulai tiga tahun yang lalu waktu kau suruh aku mengantar hingkong cu turun gunung. Hang Leng Moli melengaki namun dilihatnya mimik San San tidak menunjukkan rasa sedih akan pengalaman lama, maka dengan tersenyum dia mendesak. Ya, kenapa? Waktu aku menunaikan tugas, Taimo Cici juga minta tolong kepadaku untuk mencari tahu kabar adiknya. Oh jadi Taimo masih punya adik? Aku kok belum tahu. Ayah bunda Taimo adalah kaum tani yang miskin, zaman peperangan lagi, kuatir tak mampu melindungi putrinya maka dia dijual kepada keluarga kaya. Belakangan keluarga kaya ini dirampok habiskan Sejak itu Taimo berkecimpung di kalangan Lok Lim setelah mengalami berbagai peristiwa baru terakhir dia ada kesempatan bertemu dan ikut kepada Beng Cu. Waktu Taimo dijual usianya baru tujuh adiknya lima setelah sekian tahun dan peperangan belum berakhir. Taimo tidak tahu apakah ayah bundanya masih menetap di desa kelahirannya maka dia minta tolong aku untuk menyerapinya. Kebetulan desa itu hanya nol-noli dari sini, tahun lalu setelah mengantarkan Hing Kong Cu dalam perjalanan pulang aku jadi mampir ke sana, Taimo Cici hanya tahu keluarganya si Lyok, ayahnya orang miskin, sampai nama pun tidak punya. Biasanya orang sering memanggilnya Lyok Toa Syok atau Lo Lyok Sudah tentu bukan soal gampang hendak menemukan keluarga miskin yang bersahaja. Kau berhasil menemukan tidak tanya Hang Lei Moli. Dengan susah payah aku temukan desa kecil itu, namun, di mana sudah menjadi belukar, agaknya desa ini juga dilanda perang, rumah rakyat sudah terbakar habis yang ada tinggal dua gedung milik tuan tanah setempat, namun aku belum putus harapan, aku upekan mencari tahu ke kampung sekitarnya, katanya keluarga si Lyok di kampung itu ada puluhan setelah dilanda perang, ada yang mati, ada yang mungsi, ada pula yang ditawan dijadikan tukang pikul atau kuli, tidak diketahui kabar beritanya. Taimo memang harus dikasihani, jadi kau tidak berhasil menemukan adiknya, ujar Hang Lei Moli. Sebaliknya aku yakin dia sudah menemukannya, timbrung si Yogo Tian Kun. Kalau tidak tak mungkin dia sengaja memperbincangkan soal ini. Kalian masing menebak benar separuh ujar San San waktu itu aku tidak berhasil, namun kali ini aku menemukannya. Nah sudah ketemu, kira bagaimana kau menemukan dia? Di mana dia sekarang? Taimo sudah tahu belum? Kali ini aku sengaja mampir pula ke desa Taimo, kali ini kulihat dalam desa itu dibangun sebuah rumah laki yang baru. Waktu aku tiba di sana kebetulan pemilik rumah baru pulang dari berburu, maka aku lantas maju bertanya. Tanda petik. Kebetulan dia itulah adik Taimo tanya Hang Lei Moli. Benar semula aku belum yakin, namun setelah kami tanya. Jawab dan kukisahkan perpisahan mereka di waktu kecil, ternyata lapat masih diingatnya dengan baik. Maka aku yakin orang yang kucari tidak akan salah lagi. Di mana dia sekarang? Dia sudah berada di sini. Ternyata setelah menanjak dewasa, dia kelana di Kangau berhasil mempelajari kepandaian silat pula, belakangan dia terjun ke dalam Laskar Gerilia, maka selama ini tidak berani pulang desa. Kini situasi rada lain, maka dia ingin menjemuk kampung halamannya. Siapa namanya? Dia bernama Liu Bian. Hang Lei Moli seperti sudah kenal nama ini, namun tak ingat di mana dia pernah dengar nama ini. San San menjelaskan lebih lanjut. Setelah tahu keadaan cicinya, gerangnya bukan main, dia mengharap bisa membaktikan diri bagi kepentingan pangkalan kita. Aku memberanikan diri, mewakili Bing Chu menerimanya. Baik sekali hayolah sekarang kau tunjukkan dia kepadaku, biar dia pulang ikut kami saja. Kukira tidak perlu. Dia berjanji hari ini akan kemari menjengukku, tunggu lagi sebentar, dia pasti datang. Setiap membicarakan soal Yuk Bian, San San selalu mengunjuk rasa simpatik dan mesra. Baru sekarang Hang Lei Moli mengerti katanya. Ohi jadi lantaran si dia ini maka kau mengubah tekatmu untuk menjadi nikoh. Merah muka San San, beium sempat dia menjawab tiba terdengar ketokan pintu, terdengar seorang bertanya. Apakah San San Cici ada di rumah? Silakan kau masuk sendiri. Seru San San tampak seorang pemuda mendorong pintu serta melangkah masuki dia. Bukan lain adalah adik Taimo yang bernama Liok Bian, melihat dalam rumah ada orang lain sekilas dia metengak dan tertegur di ambang pintu. San San tertawa, katanya. Kebetulan kau datang, Cici ini adalah Liubeng Cuk kita, dan inilah Hoa Kok Hem Hoa Tai Hiap. Liok Bian kegirangan, tersipu dia memburu maju seraya memberi hormat. Sebagai ahli silat sekilas pandang Hang Lei Moli mendapatkan sorot metal Liok Bian tajam mengandung cahaya terang, suaranya pun berisi dan mantup, terang mempunyai dasar latihan Iwe Kang yang kuat, jelas lebih unggul dari San San, maka dia bertanya. Siapakah gurumu? Suhu si rangkap yaitu sebut bernama Ya Orang Bulem menjulukinya Se-Chi Hong. Tak heran aku seperti pernah dengar namamu, kiranya kau murid Se-Chi Hong. Dua tahun yang lalu, aku pernah bertemu dengan guru dan Toa Supekmu Teng Heliong. Mereka membicarakan murid masing, gurumu pernah menyinggung namamu. Mana aku berani dibanding murid Toa Supek? Toa Suko adalah Heng Hiong yang sudah kenamaan di kolong langit, aku paling hanya domba yang baru keluar kandang. Agaknya kau belum pernah bertemu dengan Toa Supek dan Toa Sukomu setahun yang lalu dalam peperangan di J.C.O.K.I. Aku pernah berjuang berdampingan dengan mereka tidak sedikit bantuan yang mereka curahkan. Dalam peperangan di J.C.O.K.I., aku pun menggabungkan diri pada barisan rakyat, pimpinan kami bernama Loh Kan. Oh Loh Kan seperti pernah ku dengar namanya. Tapi waktu itu dia tidak dalam peperangan di J.C.O.K.I. Waktu itu kita memang terputus di selatan Hawaii. Tujuan Loh Kan hendak bawa kita untuk bergabung dengan Liu Bengcu, sayang situasi waktu itu tidak mengizinkan, lalu aku diutus menjadi kurir untuk cari hubungan dengan Toa Suko, sayang sebelum aku tiba di tujuan peperangan besar itu sudah berakhir. Lalu Liu Okbian ceritakan nasib dari barisan rakyat yang dipimpin Loh Kan, terpaksa harus bubar sesuai yang diperintahkan oleh pihak kerajaan waktu itu. Kalian kakak beradik berpisah sepuluhan tahun, bolehlah kau pulang bersamaku menemui cicimu. Memang Liu Okbian ingin sekali lekas bertemu dengan cirinya sahutnya mesnunduk. Terserah akan putusan Bengcu. Hari itu, mereka berempat berangkat, hubungan dengan Liu Okbian semakin dekat dan intim, sudah tentu Hang Lei Moli ikut girang, tanpa menemui aral rintang akhirnya mereka tiba di pangkalan. Mendapat laporan, Taimo segera pimpin anak buahnya keluar menyambut. Dengan suara lirisan San berkata, kau tidak mengenal cicimu lagi? Tuh dia datang, lekas kau perkenalkan dirimu. Maksudnya hendak membuat Taimo kegirangan di luar dugaan maka sebelumnya tidak mau bicara. Tak nyana dilihatnya Liu Okbian seperti terlongong, pandangannya kaku membundar, seiring pandangan orang didapati oleh San San, di belakang Taimo ada pula seorang pemuda yang belum dikenalnya. Hang Lei Moli yang jalan di depan pun sudah miliar pemuda ini, dia kira seorang taubak baru yang baru masuki maka dia tidak ambil perhatian dengan tertawa segera dia menyapa. Taimo, coba lihat siapa yang ku bawa kemari? Sudah tentu yang dimaksud Hang Aye Moli adalah Liu Okbian, dia ingin tahu apakah Taimo masih kenal adiknya. Tapi bagi penerimaan Taimo, dia sangka yang dimaksud Hang Lei Moli adalah San San seru Taimo Girang. San San Cici, kau sudah kembali? Perlu ku beri kabar gembira kepadamu, adikku sudah ketemu, siaumuh ayolah memberi hormat kepada Bing Chu dan San San Cici. Sudah tentu kata Taimo amat mengejutkan Hang Lei Moli dan San San teriak San San. Kau punya berapa adik? Pemuda itu sudah melangkah maju, Taimo segera menudingnya, katanya. Kan kau sudah tahu, aku hanya punya seorang adik, dan dia inilah adikku. Eh, San San Cici, kau kenapa? teriak San San. Adikmu sudah kutemukan dan ku bawa kemari, dari mana pula kau mempunyai adik yang lain? Kini ganti Tajmo yang terperanjat serunya. Apa siapakah orang ini? Dia juga bilang sebagai adikku berubah muka Liok Bian katanya menuding pemuda itu, kau, kau, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menyamar diriku? Pemuda itu tiba membentak. Orang ini adalah mat musuh. Kejut dan gusar Liok Bian dibuatnya, teriaknya. Kau apa katamu? Oh, aku mengertilah, kau inilah mat musuh. Pemuda itu maju hendak meringkus Liok Bian, lekas Liok Bian bersiap. Hang Lei Moli segera bertindak. Jangan bergerak yang tulen takkan palsu. Yang palsu tidak bisa tulen. Siapa benar siapa palsu, pasti dapat dibikin jelas. Tajmo, coba kau amati biar jelas yang mana sebetulnya adikmu. Kata Tajmo sambil tuding pemuda itu. Aku sudah menanyainya dengan jelas, semuanya cocok dia adalah adikku. Sudah tentu san-san amat terperanjat seperti mengigau dengan melongot, dia berkata kepada Tajmo. Kukira tidak benar, aku tak percaya Liok Bian akan menipuku. Liok Bian segera berkata, Cici, kau ditipu orang, apa saja yang dikatakan orang ini kepadamu? Tajmo gusar, serunya. Kau ingin mengorek keteranganku untuk menyarunya? Memangnya aku gampang kau tipu. Pemuda itu berkata, dia adalah penghianat dari barisan rakyat sayang. Dulu aku tidak mengenalnya, menyeluruh malah kuanggapnya sebagai saudara sendiri. Bagus ya, kau tahu aku punya seorang Cici yang menjadi pembantu bincu, berani kau kemari hendak menyaruh diriku, ingin aku tanya apa sih tujuanmu? Berkobar amarah Tajmo karena hasutan si pemuda semprotnya. Benar, ringkus dia lebih dulu, baru nanti kompes keterangannya. Tajmo Cici, selasan-san, berilah kesempatan dia bicara. Baiklah kau punya omongan apa, katakan di hadapan orang banyak ujar Tajmo. Liok Bian berkata, Pada waktu ibu menjual kau kepada ong To'au sebagai budak dulu, ibu menyeretku mengantarmu melewati jembatan, setiba di ujung jembatan satu, kau ingin membopongku, tapi kau tidak kuat membopongku sehingga terpeleset jatuh. Apa kau masih ingat kejadian itu? Pemuda itu gusar, serunya. Di dalam barisan rakyat kau adalah teman baikku, semua kejadian itu kau dengar dari penuturanku. Liok Bian menyeringai dingin, katanya. Kau memang tidak tahu malu, kupandang kau sebagai saudara, maka segala kesengsaraanku di waktu kecil ku ceritakan kepadamu, kau justru menggunakan bahan ini kemari menipu Cici-ku Cici, coba kau pikirkan secara cermat dan lihatlah dengan teliti apa benar kau sedikit pun tidak mengingat dan kenal kepada adik kandungan sendiri. Kedua orang bicara dalam nada yang sama, keruan suasana menjadi ramai perdebatan dua orang. Kalian jangan ribut segera Hang Lei Molly tampil ke depan. Biarkan Taimo memperhatikan dengan seksama. Waktu Taimo meninggalkan rumah usianya baru tujuh tahun, adiknya berusia lima tahun, kini keduanya sudah tumbuh dewasa, bentuk muka pada waktu kecilnya sudah berubah sama sekali. Dipandang ke kanan lihat ke kiri, lapat terasa olehnya kedua pemuda ini sangat mirip bayangan adiknya di waktu kecil. Tapi yang datang dulu lebih meyakinkan maka dia masih lebih percaya kepada pemuda yang datang duluan sebagai adiknya. Liok Bian garuk belakang kupingnya, katanya dengan rawan. Cici, kau tidak mengenalku lagi? Tapi aku punya omongan tiba teringat oleh Taimo akan bayangan adiknya di waktu. Kecil yang punya kebiasaan suka menggaruk kepala bagian belakang kupingnya. Tapi seorang dekala menghadapi persoalan pelik secara tidak sadar bisa saja melakukan gerak-gerik aneh ini, tidak bisa lantaran hal ini Taimo lantas yakin siapa benar siapa salahi maka dia berkata, baik, kau ada omongan apa, lekas katakan. Hal ini hanya bisa kukatakan denganmu seorang, marilah ke tempat sepi yang tiada orang lain, ajak Liok Bian. Pemuda itu kembali beri inkrak. Kau hendak men muslihat apa, Cici, jangan kau kena ditipunya. Sekilas Taimo berpikir, sorot matanya ragu, namun berkata, baik, ayolah kami bicara di sana. Tangannya mengulap anak buahnya segera menyingkir jauh, pemuda itu seperti ingin menentang, tapi akhirnya dia pun tidak bicara lagi. Setiba membawa Liok Bian di pinggir hutan Taimo berhenti dan mendengar orang bicara dengan suara perlahan. Dengan memegang kebutnya, Hong Lei Moli perhatikan ke arah Cici, maklumlah kepandayan silat sejati Liok Bian masih lebih tinggi dari Taimo. Dia harus hati berjaga bila Liok Bian mempunyai maksud tertentu, menawan Taimo sebagai sandera. Soalnya persoalan ini cukup sulit dan aneh untuk dibedakan karena Taimo sendiri yang bersangkutam pun tidak bisa membedakan mana adiknya mana yang palsu. Bahwa Liok Bian mengajak bicara di tempat sepi, mau tidak mau Hong Lei Moli harus meningkatkan kewaspadaannya. Seorang lagi yang kebat kebit hatinya adalah San San. Di saat Taimo bicara dengan Liok Bian, telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Jikalau Liok Bian adalah palsu, hampir tidak berani dia membayangkan. Maklumlah diarna asmara dia pernah patah hati sekali dengan susah payah. Akhirnya baru saja dia berhasil menyembuhkan luka hatinya dulu. Apakah dia kuat mengalami pukulan batin sekali lagi? Pembicaraan Taimo dan Liok Bian hanya sebentar saja, namun San San seperti menunggu bertahun. Tampak Taimo dan Liok Bian sudah beranjak balik dengan muka gelap dan prihatin jantung San San seperti gelombang pasang yang mendampar pantai, tak berani dia mengajukan pertanyaan. Pemuda itu berseru. Cici, apa saja yang dikatakan keparat ini dengan kau? Tiba Taimo membentak dengan menuding dia. Siapa sudi jadi cicimu, mulut mulah yang mengobrol tidak karuhan. Sungguh girang San San bukan main sampai dia bersorak seperti putus lotret teriaknya dengan nafas tersengal. Bagaimana? Memangnya aku tahu Liok Bian tidak akan salah. Sebaliknya pemuda itu berubah hebat mukanya, tiba dia taburkan segenggam senjata rahasia, maksudnya hendak melukai beberapa orang untuk menjebol keluar melarikan diri, tapi Hang Lei Moli sejak tadi sudah siaga sekali kebut dia jaring semua senjata rahasia orang di dalam gulungan kebutnya. Sigap sekali Taimo dan Liok Bian sudah menubruk maju pemuda itu jadi kalap, bentaknya. Kau bocah ini pakai bujuk rayu apa? Berani kau menipur ciciku? Suaranya gemetar, muka pucat, jelas dia sudah membayangkan akibat dari perbuatannya. Telapak tangan kiri Liok Bian menyampuk kepalan orang, sementara jari tangan kanan bagai cakar Garuda mencengkram ke dada orang, sekali renggut dia tarik badan orang bentaknya. Justru aku yang hendak tanya kau. Sebagai murid Seed Chi Hang jurus tipu permainan Liok Bian cukup matang dan lihai, dilandasi tenaga pembawaan yang keras dan kuat, kepandayan aslinya memang lebih tinggi dari pemuda ini. Ketambah orang tahu akan perbuatan sendiri yang sudah terbongkar kedoknya, keinginannya hanya melarikan diri sudah tentu tiada semangat bertempur, dalam dua gebrak saja tangannya sudah tertelikung dan dijambak oleh Liok Bian. Taimo lekas maju, plak dia tampar pipi orang sekerasnya, makinya. Berani kau menyaruh jadi adikku? Dengan berseritawa sansan memburu maju menarik tangan Taimo, katanya. Selamat Cici, akhirnya kau mengenali adikmu sendiri, Liok Bian apa sih yang kau katakan kepada cicimu? Masa hanya beberapa patah kata saja sudah bikin dia mau percaya? Aku hanya bilang sepatah kata, ujar Liok Bian tertawa menyengir. Apa benar sansan semakin riang? Kau memang hebat omongan apa yang kau katakan merah muka Taimo, katanya. Yang dia katakan kepada ku orang lain tidak boleh tahu. Ternyata seperti anak keluarga miskin lainnya, waktu berusia 75 tahun dulu Taimo dan adiknya kalau di rumah tidak pernah mengenakan pakaian. Kebetulan tepat di tengah dadanya terdapat sebuah handeng, tahi lalat besar, warna hitam, adiknya yang kecil dan tidak tahu urusan merasa aneh. Di akhirnya Seng Taci ada mempunyai tiga putik payudara, pernah suatu ketika dia tanya kepada Seng Ibu, tapi malah dia dimaki habiskan oleh ibunya, saking sedihnya Seng Ibu sampai menangis gerung menyesali keluarganya yang miskin tidak mampu membeli baju untuk dipakai putri-putranya. Sejak berusia 5 tahun Liok Bian lantas berpisah dengan Seng Taci, kejadian di waktu kecil sebetulnya sukar dikenang tapi peristiwa itu sendiri memang meninggalkan kesan mendalam-dalam benaknya, maka sampai sekarang dia masih segar mengingatnya. Dan apa yang dia katakan kepada Taimo adalah, Seng Taci masihkah kau ingat waktu kecil aku pernah mengatakan kau punya tiga putik payudara, sampai aku dimaki ibu habiskan. Pemuda itu masih coba memelah diri katanya, dulu orang ini kuanggap sebagai temanku sendiri. Hubungan antara kakak dan adik pun sampai ku beritahu. Kepadanya, Seng Taci, masakah kau percaya hanya sepatah dua patah katanya? Saking marah kembali Taimo persen beberapa kali tempelengan katanya. Sekali lagi kau panggil Cici, kubunuh kau, maklumlah antara sahabat karib mungkin saja saling. Menceritakan apa saja namun keadaan tubuh Seng Cici yang terahasia tidak mungkin diberitahu kepada orang luar. Sudah cukup, kini tiba saatnya mengompes keterangannya, kata Hang Lei Moli. Siapakah bedabah ini? Liok Bian segera menerangkan. Dia adalah adik pimpinan barisan rakyat kita lo kan namanya Lo Tao. Ai, sungguh tidak kuduga dia berbuat begini memalukan. Lo Tao cukup cerdik, dilihatnya sikap Liok Bian masih rada ragu dan menaruh belas kasihan terhadapnya, cepat dia berkata. Liok Toa ko perbuatanku kali ini memang tidak pantas, tapi maksud tujuanku adalah baik. Coba kau terangkan sejelasnya. Barisan rakyat kita telah dibubarkan kau dengan puluhan saudara yang kebetulan sekampung halaman pulang ke desa. Bukankah di tengah jalan kalian keperguk oleh barisan ronde negeri Kim? Benar, puluhan kawan kita itu semuanya gugur di medan laga, hanya aku sendiri yang ketinggalan hidup. Tidak, masih ada seorang kawan yang terluka parah belum ajal, belakangan dia lari balik melaporkan peristiwa tragis itu dia tidak tahu bahwa kau berhasil lolos, disangkanya kau pun sudah mati. Lalu bagaimana? Lo Tao mengunjuk sikap kikuk dan risih, katanya. Aku percaya begitu saja, ku kira kau memang sudah mati aku, timbulah kenakalan dalam pikiranku untuk menyadu jadi dirimu untuk kemari mencari cicimu, karena cicimu sedang pegang jabatan mewakili kekuasaan Lok Limbing Chu, karena tidak ingin menjadi serdadu kerocoh, ku kira dengan mengaku sebagai adiknya, tentu, tentu dapat diangkat jadi seorang taubat. Aku dalam hal ini mengakui ada sedikit ambisi pribadi, tapi tujuanku adalah untuk melawan musuh penjajah. Liok Bian tertawa dingin, katanya. Lalu sekarang aku sudah kembali kau, kau malah menudingku sebagai mata musuh. Bukaukah kau sengaja hendak mencelakai aku? Lo Tao tekuk lutut menyembah, serunya, mohon Liok Toa Kosu dipandang muka engkuhku. Ampunilah sekali kesalahanku ini, aku-aku memang ceroboh memang aku tidak pantas, karena kuatir to aku ku tidak mengampuni kesalahanku terpaksa aku menista kau. Hektometer bangun tidak sedih aku melihat cecongormu yang memalukan ini. Hektometer, kau melakukan perbuatan yang tidak tahu malu seluruhnya bertentangan dengan azas tujuan perjuangan. Kaum pendekar memangnya dosamu cukup diampuni hanya karena kau mengaku ceroboh saja? Ya, ya, aku melakukan kesalahan, aku rela dihukum oleh Liok Toa Kolo Tao Pura meratap terasa olehnya. Meski kata Liok Bian pedas, namun nadanya rada lembek dan ada maksud mengampuni kesalahannya. Selama setahun menjabat wakil Beng Cu, Taimo jauh lebih cerdik dibanding adiknya, selanya dingin. Orang silo bicaramu kurang jujur, Kau ingin menyembunyikan dosa besarmu, hanya mengakui dosa kecil, ya bukan? Lo Tao Pura bersikap perikuh dan penasaran katanya, Semua kesalahanku bukankah sudah kuakui? Yang terang adikku takkan tahu bahwa aku di sini menjabat wakil Beng Cu segala, Memangnya dari mana kau bisa mengetahui? Bukankah hal ini menunjukkan burukmu? Aku sendiri yang berhasil mencari tahu di tengah jalan, Cari tahu kepada siapa-siapa yang tahu akan hal ini. Besak Taimo. Tergagap lo Etao dibuatnya. Ini, ini, em ku dengar kau asal seorang budak teringat olahku riwayat hidup Liokto aku, Maka aku kemari mencobanya, Jawabannya ngelantur dan terputus, Jelas dia tidak kuasa menerangkan alasannya. Mencelos hati Hong Lei Moli, katanya. Dalam persoalan ini pasti ada latar belakangnya yang amat berbahaya lalu dengan alis tegak dia membentak. Keparat ini tak mau bicara jujur gusur keluar dan penggal kepalanya. Dua tobak segera menghiakan dan tampil ke depan, Golok baja besar segera ditekan ke leher lo tau. Kejut lo Etao serasa hampir terbang arwahnya, teriaknya tersipu. Baiklahi aku bicara terus terang Hong Lei Moli menjengek dingin. Sepat tah kata kau bohong, tetap ku cabut nyawamu, lekas katakan. Setelah menenteramkan napasnya baru lo tau berkata, Setelah semuanya bubar, engkau ku bermaksud. Mengasingkan diri, menyusun kekuatan untuk bangkit kembali, Aku sebaliknya tidak keralah hidup menyepi bercocok tanam di desa, Maka aku berpisah dengan engkau ku, ku bawa sebarisan saudara kita yang tidak punya tinggal tetup, Melakukan kerja tanpa modal. Tak nyana suatu ketika kita digropiok oleh pasukan Kim, Aku, aku akhirnya tertawan oleh mereka. Bagaimana setelah kau tertawan? Tanya Hong Aye Moli. Mereku tahu aku adalah tobak. Maka aku dikompas. Sendirian, aku diperas dengan siksaan, yang mengompes aku. Adalah seorang Han. Loh, orang Han siapa namanya? Tanya Hong Aye Moli. Usianya kira tiga puluhan, kulit mukanya putih tanpa. Berengos dan jenggot, aku tidak kenal siapa dia, Namun ku dengar banyak orang memanggilnya Houma sikapnya amat hormat dan patuh terhadapnya. Hong Aye Moli kaget dan mengerti katanya. Oh, kiranya Kong Sun Ki. Bagaimana Kong Sun Ki mengompes keteranganmu, katakan. Loh Tau melanjutkan. Begitu ia tahu aku adalah adiknya Loh Kan, Semakin getol dia mengompes aku. Dia suruh aku memberi daftar nama para pemimpin Laskar Rakyat, Peduli untuk persoalan dinas atau urusan pribadi, Semuanya harus ku sebutkan satu persatu. Kau katakan tidak desak Hong Aye Moli. Karena disiksa, apa boleh buat, terpaksa aku mengaku terus terang. Keparat kau damrat liuk bian. Jadi hubungan pribadi antara kami kakak beradik pun kau paparkan kepada Houma anjing itu? Loh Tau tidak berani bercuit dengan menunduk diam. Dia mengakui tuduhan ini saking penasaran dan muntap. Amarahnya Plak Taimo menamparnya pula. Setelah kau memberikan keteranganmu, Bagaimana sikap Kong Sun Ki tanya Hong Aye Moli lebih lanjut. Huma anjing itu lantas membebaskan aku sahut. Loh Tau bersungut sambil mendekap kedua pipinya yang bengkak membediru. Eh himau menipu ya. Baik kau tidak bicara secara belakan. Kong Sun Ki bisa menggunakan siksaan. Memangnya aku tidak bisa ancam Hong Aye Moli dengan bengis. Sekali kebutnya dia sendai ke arah punggung orang, Loh Tau seketika rasanya seluruh badan seperti ditusuki jarum sakitnya, sungguh tak tertahankan deritannya jauh lebih menderita dari kompes yang manapun. Bang cuampun, teriak Loh Tau dengan suara seraki baiklah aku mengaku. Lekas bicara, ancam Hong Aye Moli pula. Masih ada 18 macam siksaan, Kalau tidak bicara sejujurnya, biar kau rasakan satu persatu. Setelah menenangkan napasnya Loh Tau bicara lebih lanjut. Mendengar kisahku tentang persaudaraan Lyok To Ako, Huma Anjing itu amat prihatin, bahwa Nona Taimo menjabat wakil bengcu di sini adalah dia yang memberi tahu kepadaku. Katanya bahwa Taimo pasti adalah saudara tua Lyok To Ako. Kata Hong Lai Moli kepada Taimo. Kiranya tidak meleset dugaanku, semua ini adalah musliat Kong Sun Ki. Lyok Bian menimbrung. Kong Sun Ki suruh kau menyaru aku mengakui ciciku, apa tujuannya? Lekas katakan. Merah pada muka Loh Tau mulutnya sudah terbuka beberapa kali, namun dia takut. Terpaksa Hang Lai Moli angkat kebutnya pula mengancam. Apa kau ingin rasakan siksaan? Apa boleh buat Loh Tau mengaku terus terang? Dia suruh aku kemari jadi mata. Mereka mendapat tahu bahwa bengcu belum pulang pangkalan, maka mereka merencanakan untuk kerahkan pasukan besar hendak menyerbu pangkalan ini. Tiba waktunya aku harus kerja dari dalam menawan Taimo Cici sebagai sandra dan diserahkan kepada mereka. Hang Lai Moli gusar, damratnya. Keji benar, muluk benar rencana mereka, hektometer-hektometer, semina, berjiwa kerdil, apa gunanya manusia rendah martabat seperti kau hidup di dunia. Keruan Loh Tau ketakutan, teriaknya. Bengcu, aku sudah mengaku kau harus ampuni aku. Liokto aku, sukalah kau pandang muka engkohku, ampunilah jiwaku. Baik, hukuman mati tidak usah siksaan hidup harus kau rasakan. Dan ujar Hang Lai Moli, hut tangannya menepuk ke arah punggung Loh Tau, dengan menggerung kesakitan Loh Tau tersungkur jatuh dan semaput. Hang Lai Moli tahu akan perasaan Liok Bian katanya, jangan khawatir, aku hanya punahkan ilmu silatnya setelah sehat kembali, keadaannya seperti orang biasa. Lalu diaperintahkan orang untuk menyeret Loh Tau ke belakang, setelah diobati suruh kerja paksa, elak biar diserahkan kepada engkohnya supaya dijatuhi hukuman setimpal. Malam itu Hang Lai Moli mengadakan perjamuan untuk merayakan pertemuan yang mengembirakan ini. Bahwa San San kembali peman, Taimo menemukan adiknya pula. Maka Hang Lai Moli menambahkan, Taimo, masih ada sebuah hal yang mengembirakan kau belum tahu? Soal mengembirakan apa tanya Taimo tidak tahu. Tahukah kau kenapa San San kembali peman Taimo? Geleng. Nai adikmu tahu tanyalah kepadanya. Keruan San San dan Liok Bian tersipu malu baru sekarang Taimo mengerti, serunya. Oh, kiranya begitu, San San cici selanjutnya kau akan jadi adik iparku. Haha hubungan kita semakin dekat sungguh mengembirakan sekali. Perjamuan terus berlangsung sampai larut malam, sebelum bubar, seorang serdadu datang memberi laporan, berhasil menawan seorang mati musuh. Ternyata seorang bangsa Nuchen yang menyaru jadi orang Han, datang hendak menemui Lao Tau. Cuma yang disebut adalah adik dari Bing Chu kalian, seluruh penghuni pangkalan ini sudah tahu bahwa Lao Tau adalah mata, maka orang ini sebera dibekuk dan digusur ke hadapan Hang Lei Moli. Setelah dikompas baru diketahui orang diutus kemari untuk menjadi pembantu Lao Tau, bersama menjadi musuh terpendam di dalam pangkalan, setelah tawanan digusur keluar, Hang Lei Moli ajak Taimo, San San, Xiao Gou Kian Kun dan lain orang berunding. Kebetulan kita bisa menggunakan tipu daya ini, pancing pasukan Kim kemari, lalu kita sapu mereka habiskan. Mereka kira ada metu terpendam di sini, pasukan besarnya terang takkan dikerahkan, apalagi hanya menghadapi sebuah pangkalan berandal, maka mereka pasti menyergap secara licik, kita harus atur sedemikian rupa, sehingga seluruh musuh kita jaring. Segera mereka atur rencana dan mengambil langkah yang penting, beruntun beberapa hari berdatangan pula beberapa orang meti musuhi semuanya kena diringkus oleh pasukan randa. Dari sekian orang tawanan musuh Hang Lei Moli ancam seorang yang penakut dan bernyali kecil namun berilmu silat lumayan, memaksanya minum racun, diancamnya bahwa dalam tujuh hari kadar racun akan bekerja tanpa obat penawar tunggal dari Hang Lei Moli takkan mungkin diobati dan akhirnya mati dengan badan membusuk. Karena ketakutan dan menyerah mentah, lalu Liok Bian diutus untuk menyeru jadi pengawalnya, menggusurnya ke bawah gunung menuju ke suatu pos rahasia untuk memberi kabar kepada musuh. Dikatakan bahwa segala persiapan lo. Tao di atas gunung berjalan baik setelah semua persiapan selesai pasukan pemerintah dipersilakan menyerbu saja pada malam hari, malah diberikan juga sebuah peta mengenai seluk-beluk pangkalan di atas gunung, sudah tentu peta ini pun palsu. Sebetulnya peta itu palsu, laporan itu pun palsu, satu hal yang tidak pernah diketahui oleh tawanan itu, bahwa obat yang dipaksa dia minum bukan pula racun, cuma obat buatan Ayah Hang Lei Moli untuk menghilangkan rasa sakit dan menimbulkan kepala pusing saja, namun orang menyangka dirinya betul menelan racun. Sudah tentu tugas Liok Bian sebagai pengiringnya cukup berbahaya namun orang ini takut mati maka rencana Hang Lei Moli berjalan dengan lancar. Hari yang ditunggu akhirnya tiba, malam itu cuaca gelap angin meniup kencang, kira kentongan kedua, sebarisan pasukan Kim mulai bergerak memasuki pegunungan. Barisan serdadu Kim ini berjumlah seribu orang, namun semua adalah serdadu pilihan, di bawah pimpinan Tem Si Ing yang baru saja diangkah jadi wakil komandan Gilim Kun, dari Taito yang jauhnya ribuan Li datang untuk memimpin gerakan rahasia ini sudah tentu di antara mereka terdapat beberapa orang kosen yang tinggi ilmu silatnya. Sebagai keturunan Panglima Perang sedikit banyak Tem Si Ing tahu strategi perang, sejauh itu pasukan mereka naik ke gunung, malah pangkalan di alas sudah kelihatan dari kejauhan, namun musuh belum kelihatan aksinya, mau tidak mau dia jadi curiga, tapi yakin bahwa anak buahnya yang terpendam di dalam pangkalan sudah bertindak cepat dan sempurna, lega juga hatinya, maka dia perintahkan. Sesuai rencana semula, coba lepaskan panah bersuara, adakah orang kita yang memberi jawaban sementara jangan bergerak? Karena bidikan panah bersuara ini dari atas pangkalan tampak keluar sebarisan pasukan ronda namun mereka digasak habiskan oleh pasukan Kim dan lari porak peronda. Tak lama kemudian tampak sejelur panah api yang menyala biru menjulang tinggi ke angkasa, itulah tanda rahasia yang sengaja dilepas oleh metu yang ada di atas gunung sebagai jawaban. Anak buah Temsi Ing kegirangan, katanya. Nah, mereka sudah menjawab. Entah mereka sudah berhasil kerja sesuai rencana tidak kata Temsi Ing. Kejap lain tanpa kobaran api besar menyala di puncak gunung, Temsi Ing kegirangan serunya. Bagus, orang kita sudah berhasil, hayolah serbu ke atas. Ternyata Lok Tao ada janji dengan Kong Sun Ki bila dia berhasil menawan Taimo, segera dia akan bakar gedung sebagai pertanda. Sudah tentu pasukan Gilim Kun di bawah gunung ini tidak tahu bahwa Hang Lei Moli sengaja menumpuk kayu dan membakarnya di tengah lapangan. Menurut petunjuk yang tertera di atas peta pasukan Gilim Kun di bawah pimpinan Temsi Ing segera menyerbuk catas gunung. Jalan yang mereka tempuh adalah sebuah lembah yang bentuknya menyerupai trompet mulutnya lebar dalamnya sempit, merupakan lereng bukit yang miring terjal lagi. Di sini pepohonan tumbuh lebat dengan akarannya yang berkembang laksana lautan permadani menghijau. Dengan semangat tempur yang tinggi pasukan Gilim Kun ini di bawah abadiupan tanduk yang bersemangat berdarap menyerbu masuk ke dalam lembah, tak nyana sejauh mereka berada di dalam lembah, seorang musuh pun tidak kelihatan. Keluar melawan, keruan sorak sorai mereka yang menambah gigihnya semangat perang menjadi pudar di dalam lembah. Temsi Ing mengerut tuh. Aneh benar. Kenapa Moncong berandal seorang pun tidak kelihatan? Bagaimana nasib Siang Cheng Hang yang diculik Kong Sun Ki? Dapatkah Siang Goh Kian Kun dan Hang Fe Moli menghancurkan Siang Kehipo yang telah diduduki Kong Sun Ki sebagai pangkalan kejahatannya? Bagaimana pula nasib Bulim Tian Kiao yang merayakan pernikahannya di Ong Hu dengan sebala kebesaran dan kemewahan yang diselenggarakan oleh rajanya? Terima kasih telah menonton!